Luar biasa, Indonesia dibawa kepemimpinan Pak Jokowi semakin di depan. Indonesia dihormati oleh negara maju ini. Nama Indonesia kini menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Di era pemerintahan Jokowi telah melakukan upaya besar demi pemerataan dan menegakkan keadilan sosial di Indonesia. Beragam kebijakan telah diluncurkan demi meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat dan mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Keberhasilan Indonesia juga mencukup dunia militer. Seperti yang kita tahu, di awal tahun ini militer Indonesia telah berhasil menjadi militer terkuat beringkat 13 di dunia dan angkatan laut terkuat nomor 6 di dunia. Keberhasilan Indonesia tidak hanya di dalam negeri tapi juga merambah dunia internasional. Pak Jokowi juga pernah membuat dunia geram dengan keputusan beliau menghentikan ekspor bahan baku mentah dan masih banyak lagi prestasi Indonesia baik di dalam maupun di dunia internasional. Dan prestasi yang membanggakan itulah yang membuat Indonesia disegani dan dihormati oleh negara maju. Salah satunya dari negara maju Malaysia ini. Negara ini menyebut Indonesia sebagai abang besar dan harus hormat serta harus berhati-hati dalam melakukan perundingan apapun dengan Indonesia. Pada Senin 9 Januari 2023 Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kunjungan itu merupakan kunjungan ke luar negeri pertama yang dilakukan Perdana Menteri Anwar sejak menjabat pada tahun lalu. Kedatangan PM Anwar ini bukan untuk bermain-main saja namun membawa misi guna meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia yang bertetangga secara geografis. Pertemuan kedua negara itu membahas isu-isu penting. Antara lain menyempakati nota MOU Total ada 9 nota kesepakatan MOU dan penyerahan 11 Letter of Interest atau LOI antara pelaku industri Malaysia dan perusahaan Indonesia di Jakarta pada minggu malam 8 Januari 2023 dengan potensi nilai 1,66 miliar ringgit Malaysia atau setara 4,11 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut mencakup kerjasama yang erat di berbagai sektor seperti manufaktur, energi terbarukan, pengembangan farmasi dan properti. Upacara penandatangan 11 LOI melibatkan 10 perusahaan Malaysia teratas antara lain Berjaya Corporation Tenaga Nasional Parmaniaga Alliance MEP Boosted Properties dan Kersam Perusahaan Malaysia tersebut mendaftarkan minatnya untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam mengembangkan IKN Nusantara yang berlokasi di Kalimantan. Kerjasama di bidang ekonomi di antaranya potensi investasi Malaysia di ibu kota negara Nusantara. Malaysia merasa punya kepentingan untuk memajukan wilayah mereka di Pulau Kalimantan yaitu Sarawak dan Sabah. Menurut Anwar, proyek IKN merupakan inisiatif besar dari Indonesia yang dinilai akan ikut berdampak pada Sarawak dan Sabah. Oleh sebab itu, Malaysia ingin mengambil pendekatan yang positif atas proyek tersebut. Dukungan terhadap penguatan sistem perlindungan pekerja migran Indonesia, Anwar tak mau hubungan Indonesia-Malaysia rusak karena masalah PMI. Dengan begitu, pihaknya akan menghindari isu-isu yang bisa merenggangkan dan meretakan hubungan kedua negara. PM Anwar menekankan, permasalahan PMI ini bukan hanya masalah masyarakat, namun juga pemerintah. PM Anwar juga menyetujui bahwa perlu ada upaya menyeluruh dalam menyelesaikan masalah pekerja migran tersebut. Dia juga mendukung ada digitalisasi untuk menyederhanakan proses birokrasi. Setuju untuk menyelesaikan dialog sengketa perbatasan negara. PM Anwar dan Pak Jokowi sepakat untuk memastikan kesepakatan terkait perbatasan darat sebatik dan sinapat sesai serta perbatasan laut di Sulawesi dan Selat Malaka. Sepakat bekerjasama memerangi diskriminasi terhadap minyak sawit. Indonesia dan Malaysia merupakan produsen terbesar komoditas kelapa sawit. Kedua negara sepakat memperkuat kerjasama melalui Council of Palm Oil Production Countries atau CPOPC untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Uni Eropa sebelumnya sudah berencana untuk menghapus bahan bakar berbasis minyak sawit secara bertahap pada 2030 karena dianggap terkait dengan deforestasi. Sepakat mendukung mekanisme ASEAN dalam menyelesaikan konflik dan menyerukan junta militer segera menghentikan kekerasan. Terkait isu kawasan kedua pemimpin juga sepakat untuk memperkuat kerjasama ASEAN sekaligus meningkatkan peran ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Anwar Ibrahim juga membahas mengenai perkembangan situasi terkini di Myanmar. Kedua negara memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan Five Point Consensus. Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Malaysia terhadap perjanjian Flag Information Region atau FDR Indonesia-Singapura. Selain pertemuan dan pembicaraan, keduanya juga sempat menanam pohon bersama dan berkeliling ke Kebun Raya Bogor selama satu jam. Dengan pertemuan dan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua negara ini, itu artinya ada titik terang di antara Indonesia dan Malaysia setelah selama ini kedua negara tak saling bersependapat. Diharapkan Indonesia dan Malaysia bisa terus berhubungan baik dan nggak ada lagi perang dingin di antara kedua negara ini.